Hai hai, pecinta sepak bulan tanah air, kali ini tim Nas Pes akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Usai laga pamungkas lawan Jepang, nasib Sintayong tetap di tangan Arik Tahir. Rekor unik tim Nas Indonesia di babak penyesihan grup Piala Asia. Sadil Ramdhani diminta belajar ke Sandiwos dan peran kresial Erdando Ari dalam menjaga tembok terakhir tim Nas Indonesia. Jadi, simak terus berita tim Nas Pes selengkapnya. Salah satu pengamah sepak bulan ternama Bung Ropan menyoroti keputusan Sintayong sebagai pelatih kepala tim Nas Indonesia yang tak menurunkan senpati nama. Menurutnya, Sintayong seharusnya menurunkan senpati nama ketika tim Nas Indonesia berhadapan dengan tim kuat seperti Jepang. Namun, saat meladani kekuatan Jepang, Sintayong lebih memilih beratama arhan di pos bag kiri pertahanan dan tampil selama 90 menit. Bahkan di pergantian pemain, Sintayong tidak memberikan kesempatan untuk senpati nama. Di laga tersebut, skuad Garuda cukup keteteran dan mengalami kekalahan dengan skor 1-3. Tanpa pemain seperti Senpati nama yang memiliki jam terbang tinggi di klub Eropa, Bung Ropan pun cukup menyayangkan keputusan dari Sint. Pasalnya, dia berharap ketika itu Senpati nama bisa dimainkan untuk menjaga Ritsu Doan dan Takefusa Kubo. Tapi kembali lagi, keputusan mutlak ada di tangan Sint. Timnas Indonesia telah menyelesaikan seluruh pertandingan di grup D Piala Asia 2023. Dalam tiga laga fase grup ini, keeper utama timnas Indonesia yakni Hernando Ari Sutaryadi dinilai memiliki peran yang cukup krusial di bawah mister gawang skor Garuda sejauh ini. Dilansir dari laman resmi PSSI, keeper milik Persebaya Surabaya tersebut suset mencapatkan satu laga clean sheet saat menghadapi Vietnam di match day kedua. Lebih lanjut, performa gemilang Hernando Ari sukses membuat timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang berhasil mencakapkan clean sheet di grup D. Hal ini dikarenakan tiga kontestan lainnya yakni Jepang, Irak, dan Vietnam selalu kebobolan dalam tiga laga yang dijalani masing-masing tim. Tentunya rekor tersebut ada andil besar dari peran Hernando Ari yang selalu menjadi pilihan utama dalam skot Sintayong di sektor penjaga gawang. Timnas Vietnam harus mengangkat koper terlebih dahulu, usai mengakhiri perjuangannya di Piala Asia dengan hasil yang minor. The Golden Star Warriors tak mendapatkan satu poin pun di tiga laga babak penyisian grup D Piala Asia 2023. Walaupun mendapatkan hasil minor, pakar sepak bola asal Inggris yakni Steph Darby menilai Vietnam tampil apik di ajang tersebut. Terutama ketika melakoni dua pertandingan melawan dua tim papan atas Asia yaitu Irak dan Jepang. Hanya saja Darby menilai kekalahan 0-1 Vietnam dari timnas Indonesia pada match day kedua telah merusak segalanya. Meski gagal membawa Vietnam ke babak 16 besar, Darby juga menilai Troshi masih layak untuk dipertahankan. Menurutnya, memecat Troshi akan membuat Vietnam harus memulai semuanya dari awal lagi bersama pelatih baru. Diketahui timnas Indonesia maupun Vietnam, kompak menelan kekalahan di laga terakhir grup D Piala Asia. Atas hasil tersebut, timnas Indonesia finish posisi tiga kelas main grup D dengan raihan tiga poin, sedangkan Vietnam pun harus puas finish di juru kunci dengan 0 poin. Berdasarkan hasil terakhir yang diraih Vietnam dan timnas Indonesia, nasib Nguyen FC tak seberuntung skuad Garuda dalam hal peringkat FIFA. Dilansi dari FIFA Ranking Live, timnas Indonesia bisa dikatakan lebih beruntung ketimbang Vietnam. Pasalnya, timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat pasca mengikuti Piala Asia 2023. Kini, timnas Indonesia berada di peringkat 144, sementara Vietnam sebelumnya berada di peringkat 94. Kini, Vietnam harus rela terjun bebas ke peringkat 105 dunia. Pasukan belit Troshi diklaim turun sebanyak 11 tangga. Rabu malam kemarin, timnas Indonesia baru saja menghadapi Jepang di laga pamukas babak penyisian grup Piala Asia. Sebelumnya, skat merah putih berharap minimal bisa menahan imbang Samurai Biru. Namun, permainan Jepang sulit dibendung yang akhirnya bisa mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Salah satu gol terjadi dari titik penalti dan dari bunuh diri Justin Hapner. Pada injuri time Indonesia, kemudian bisa membalas satu gol melalui Sandy Wolf. Meski kalah, timnas Indonesia mendapatkan apresiasi dari netizen. Mereka memuji performa tim Aswan Sintayong tersebut di sepanjang gelaran Piala Asia 2023 ini. Apalagi mereka sukses membuat lawan-lawan mereka tak bisa mencatatkan clean sheet. Usai sudah pertandingan fase grup timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lalu bagaimana nasib perpanjangan kontrak Sintayong? Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali angkat bicara soal nasib Sintayong yang kontraknya akan habis pada Juni mendatang. Ia mengatakan bahwa nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut bersama timnas Indonesia berada di tangan Ketua Umum PSSI Arik Thohir. Menurut Amali, esko PSSI sudah menggelar rapat beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, mereka bersepakat menyerahkan keputusan soal nasib Sintayong kepada Arik Thohir. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Arik Thohir sempat membuka peluang bagi Sintayong untuk mendapat perpanjangan kontrak. Namun ia menambahkan Sintayong harus meraih target yang sudah ditetapkan. Banyak dari supporter yang berharap Sintayong akan berlanjut melatih timnas Indonesia. Sebab jika skuad Garuda dilatih oleh pelatih baru, maka akan memulai dari 0 lagi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagai pada diketahui, timnas Indonesia baru saja melakukan laga pamungkasnya di babak penyisian grup Piala Asia 2023. Beberapa waktu lalu sebelum menjalani laga Piala Asia, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah resmi mencoret Sadil Ramdhani dari 26 nama yang ia bawa. Usai mendapati namanya dicoret, winger 24 tahun itu langsung mengutarakan kekecewaannya melalui Instagram pribadinya. Hal itu pun langsung mendapat sorotan dari supporter tanah air. Tak sedikit yang berprasangkah bahwa sang pemain dicoret karena atitudenya. Ya, memang Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tegas terkait kedisiplinan dan atitud pemain. Nah, maka dari itu Sadil seharusnya belajar dari sikap profesional dari Sandiwo. Pemain 28 tahun itu rela menunggu 7 tahun untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Usai mendapatkan paspor Indonesia, sang pemain tidak langsung menjalani debutnya karena masalah jadera. Lalu, walaupun sudah tidak jadera, Sandi juga masih belum mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Dirinya pun juga tidak pernah mengunggah foto atau caption yang menyendir sang pelatih. Dengan kegigihan dan kesabaran Sandi bersama timnas Indonesia, ia akhirnya membuktikan diri di Piala Asia. Bahkan Sandi berhasil mencetak satu gol ketika melawan timnas Jepang di laga Pamungkas Grup D. Back sayap kanan timnas Indonesia, Sandiwoz, berhasil mengakhiri puasa gol Garuda ke Gawang Jepang selama 43 tahun. Lewat golnya dalam matchday Pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Gol Sandiwoz tercipta jelang laga berakhir tepatnya pada menit ke-90 plus 1, lewat skema lemparan ke dalam yang dilepaskan Fratama Arhan. Gol tersebut sekaligus memperkejar kekalahan Garuda menjadi 1-3 dari Jepang. Terlebih kali terakhir, timnas Indonesia mencetak gol ke Gawang Samurai Biru terjadi pada laga Ujajoba 24 Februari 1981. Saat itu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang tercatat berlangsung di Jakarta. Penampilan apik Sandiwoz, Elkan Bakar, dan Pratama Arhan tentu patut diberi apresiasi setinggi-tingginya. Pianamu! 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 Terima kasih.